Oknum Polantas Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta yang meminta bawang saat menilang sopir truk dimutasi. Ia juga terancam ditahan apabila terbukti bersalah. Terima kasih telah menonton. Ini yang viral di media sosial, tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemudian memanggil yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan. Maka Polda Metro Jaya sudah tegas, ada punishment, ada reward. Anggota yang melakukan satu kegiatan keberhasilan akan diberikan penghargaan dalam itu keberuntungan. Tetapi yang melakukan pelanggaran akan diberikan punishment hukuman. Yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya dan langsung dicabut, ditarik, dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya. Jadi Bintara Sementara Iri, Bintara Yanman sambil menjalani pemeriksaan. Kita akan lakukan pemeriksaan, tidak tegas. Ketika patrolinya, berarti memang dia sedang bertugas berdinas ya Pak? Dia berdinas, tapi ada pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran itu sudah jelas yang viral di media sosial, dan itu dianggap salah pimpinan. Yang bersangkutan sudah tegas, kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan ditarik dari jabatannya sebagai anggota Satlatas Polres Bandara. Sekarang kita tempatkan di Polda Metro Jaya sambil dijalani pemeriksaan. Yang bersangkutan sudah akan kita tahan. Alasan minta bawang? Ya itu, kita masih dalam pemeriksaan. Ditahan juga itu berapa lama Pak? Ya ini kan sambil tunggu, hasilnya seperti apa. Berarti Oknum itu sudah mengakui ya Pak? Berarti selama pemeriksaan ya Pak? Ya, kita amankan di sini. Oknumnya sudah mengakui ya Pak? Ya, ya. Akhir bukti ada di viral. Oke, akan ditahan Pak. Ya kita lagi proses, kita amankan sekarang. Kalau memang salah kita akan tahan. Tegas Pak, kamu sudah sampai. Pak terkait kasus Luhut dan...